Pasar lokasi binaan atau Lok Bin Meruya Ilir, Jakarta Barat telah selesai direnovasi. Sekitar 200 kios mulai ditempati para pedagang tanpa biaya sewa dan hanya dikenakan biaya retribusi Rp5.000 per hari. Pedagang yang mengisi kios di pasar Lok Bin merupakan pedagang yang sebelumnya berjualan di pasar Meruya Ilir. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menegaskan jika ada kios yang kosong maka pedagang yang baru bisa menempati kios tersebut. Pasar Lok Bin Meruya Ilir mulai direnovasi pada Agus lalu dengan anggaran sebesar Rp9.000.000.000. Pembongkaran pasar dilakukan karena kondisi pasar Meruya Ilir sangat kotor, becek, dan semrawut. Nantinya pasar ini akan dijadikan contoh untuk renovasi pasar Lok Bin lainnya. Tahun kemarin banyak, tahun ini banyak. Tapi yang jelas kita ingin semua pasar seperti ini. Dan nanti dilihat yang di Makassar, yang di Menelgi. Pasar Manggis, Korong. Korong, Manelgi, Pung Makassar, pasar Manggis, semuanya seperti ini. Sebenarnya perbedaan dari Lok Bin dengan pasal yang lain itu gimana sih? Kalau misalnya sistem dari Lok Bin sendiri itu gimana? Ya ada zoningnya. Enggak, kalau yang sudah dibangun ya zoningnya ada. Zoning basah, zoning kering. Kering sayur. Ada semuanya. Ada tempat parkir. Jadi yang bayar di sini, cuman airnya Rp1.000.000. Sampah, goceng. Terus listriknya Rp1.500.000.000 doang. Oh itu aja ya? Ya, sehari. Udah berapa lama jualan di sini? Udah dua minggu.